Kukasih kau dengan kasih Tuhan Kukasih kau dengan kasih Tuhan Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja Kukasih kau dengan kasih Tuhan I give you love with God I give you love with God I saw in your face the King's glory I give you love with God Halo, welcome home, welcome back to God's Word Ya, itu adalah yang akan dikutbahkan Sesuai juga dengan judulnya Kukasih kau dengan kasih Tuhan Ya, disini ketika kita ngomong masalah kasih Tuhan Kita mungkin sudah pada tahu bagaimana Tuhan mengorbankan hidupnya Mati di kayu salib demi menembus dosamu dan dosaku Tetapi yang kita ngomongin adalah Bagaimana kita mengasihi sesama kita dengan kasih Tuhan Dan yuk kita langsung baca aja Sebetulnya apa yang Tuhan inginkan Bagaimana sih kita mesti mengasihi Ya, kita akan buka di Alkitab kita pada Yohannes yang ke-13 Ayat yang ke-34 dan juga ke-35 Anda bisa baca satu pasal Saya akan baca ayat 34 dan 35 Aku memberikan perintah baru kepada kamu Yaitu supaya kamu saling mengasihi Sama seperti aku telah mengasihi kamu Demikian pula kamu harus saling mengasihi Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku Yaitu jika kamu saling mengasihi Ya, disini sangat jelas sekali Bagaimana kita saling mengasihi dengan seperti Tuhan sudah mengasihi kita Yaitu enggak lain adalah kukasihi kau dengan kasih Tuhan Ya, ketika kita mengenal Tuhan Kita juga sudah mengenal kasihnya Kita juga sudah mengenal kuasanya Ketik dimana kita kenal dengan Tuhan Mestinya itu menjadikan kita semakin baik Semakin menjadi disiplin Semakin juga lebih dekat dengan Tuhan Bukan malah malas Bukan malah tidak bekerja Bukan malah semakin mempunyai sisi gelap yang lebih lagi Ketika Tuhan bekerja dalam kehidupan kita Mestinya kita juga sudah tahu bahwa ini semua berkat Tuhan Bukan usahaku yang menambai Semua itu Tuhan Bukankah kita sudah tahu bahwa Tuhan itu bisa menciptakan semuanya Bisa mengubah semuanya Bisa membalikkan semuanya Tapi kadangkala iman kita yang tidak percayakan hal itu Kita mengandalkan kekuatan kita Kita mengandalkan kekuatan manusia lain Sebab kita lihat Tuhan mungkin terlalu tuli Untuk bisa mengetahui apa kebutuhanku Tuhan mungkin terlalu jauh untuk bisa menolong aku Tetapi tidak seperti itu Ketika kita dekat dengan Tuhan Kita tahu pertolongan Tuhan itu ada Dan saat ini juga sudah ada Dan kalau kita tahu mengenai bagaimana mengasihi Tuhan Mestinya kita juga bisa tahu bagaimana mengasihi sesama manusia kita Perintah Tuhan yang utama bukanlah hanya mengasihi Tuhan Tetapi juga kasihilah sesamamu Salib bukan hanya seperti ini Salib atas kebawah ke Tuhan manusia Kemudian ada yang ke samping Yaitu adalah manusia dengan manusia Manusia menajamkan manusia Besi menajamkan besi Jadi ketika kita bersosialisasi juga dengan manusia lain Kita juga mestinya saling mengasihi Dan kasih yang Tuhan sudah kasih untukmu Mestinya engkau juga akan kasih kepada sesamamu Kasih yang sama Kasih Tuhan yang sudah engkau alami Jadi bagaimana pihak sekelilingmu Sesamamu itu bisa untuk ngefil adanya Tuhan lewat kehidupanmu Bukannya kasih yang gak tulus Kasih yang hanya acting Kasih yang pembohong Kasih yang bohongan Demisota keuntungan Jabatan, uang, atau apapun itu Tetapi adalah kasih Tuhan yang tulus Yang engkau sudah alami Dan engkau ingin sekelilingmu juga mengalami hal yang sama Detik dimana engkau tahu bahwa kasih Tuhan itu ada Mestinya Ya engkau juga ingin Yang lain juga mendapatkan kasih Tuhan Engkau juga ingin Yang lain juga melihat bagaimana kasih Tuhan Seperti juga Ketika kita ngomong masalah manusia pertama Yaitu adalah Adam Kemudian dia dikasih Tuhan Dia dikasih lagi yang namanya Hawa Sebagai penolong dalam hidupnya Meskipun Hawa melakukan suatu kesalahan Tetapi Tuhan tidak mengecamkan hal itu Tuhan tidak menganggap semua itu Tapi detik dimana Adam Manusia pertama yang dikasih Tuhan melakukan kesalahan Yaitu dalam memakan buah Pengetahuan baik dan jahat Langsung dikatakan bahwa manusia berdosa Dan disitu adalah mengenai kasih Kita dapat kasih banyak Tapi kadang-kadang kita itu Tidak menganggap kasih itu penting Kita menganggap kasih itu biasa Tuhan mengasihiku itu wajib Tapi aku tidak wajib mengasihi Tuhan Apalagi mengasihi sesamaku Tidak penting kali Aku peduli dengan sesamaku Lagipula ketika aku hidup juga It's okay Aku untuk cuek sesamaku Ya udah Dia mau hidup silahkan Dia mau bekerja silahkan Dia ngapis sama makan Silahkan yang penting kehidupanku selesai Cukup enak Enggak seperti itu Kalau Anda melihat Keliling Anda seperti itu Dia tidak mendapatkan kasih Tuhan Dia hanya mendapatkan kasih Yang dia inginkan Kasih Tuhan itu tulus Kasih Tuhan gak seperti itu Kasih Tuhan jauh Dibandingkan yang kita ketahui Yang kita bayang-bayangkan Nah ketika kita tahu Betapa pentingnya kasih Tuhan Mestinya kita itu menjadi dampak Atas keliling kita Bagaimana kita bisa dipakai oleh Tuhan Itu akan menjadi dampak yang positif Bagi sekeliling kita Bagaimana kita meng-influence Influence itu akan menjadi hal yang positif Bukan negatif Tetapi Iblis pengennya Kebalikannya Iblis membelokkan sebagian kata-kata Jadi ketika kita dapat influence Iblis membelokkannya sebagai kata-kata Toxic Kata-kata meso Kata-kata sumpah-sumpah yang gak penting Tetapi Tuhan gak Katakanlah berkat bukan kutub Nah ketika kita tahu tentang itu Kenapa kita gak bisa Sebab dunia ini sudah menolak Tuhan Sejak awal Jadi ketika kita sudah Mempunyai influence Mempunyai power Ketika kita sedang Menginfluence Siapapun itu yang ada Didekat kita Follow kita Siapapun itu Dengan hal positif Yang Alkitabia Selalu ada penolakan Selalu ada kecaman Selalu ada pengucilan Iblis selalu seperti itu Dunia ini milik Iblis Jelas Bagaimana kita bisa memenangkan dunia ini Kalau kita takut Bagaimana cahaya itu bisa Bercahaya dalam kegelapan Kegelapan akan selalu lebih luas Dibandingkan cahaya Tetapi cahaya bisa memotong Bisa memisahkan kegelapan Cahaya mempunyai kemampuan Untuk bisa membuat kegelapan itu hilang Meskipun kegelapan akan selalu ada Seperti kita tahu bahwa manusia itu gak sempurna Detik dimana kita tahu bahwa manusia itu sangat-sangat baik Pasti ada kelemahannya Dimana dia mungkin ada jahatnya sedikit Dia mungkin akan ada sesuatu yang jeleknya sedikit Tetapi it's okay Itu manusiawi Dia bukan Tuhan Dia manusia Manusia gak ada yang sempurna Tetapi kalau Anda menyalahkan itu Anda Aku manusia Ya sudah Saya enak aku Buat apa Kalau buat baik Itu salah Anda tidak menjaga kepercayaan Tuhan Anda tidak menjaga kasih Yang Tuhan sudah kasih untuk hidupmu Bukannya engkau menyebarkan ke sekelilingmu Malah engkau mengubuhnya dalam tanah Dalam jalan Lalu ditutup kembali Tanpa pernah dibuka Dan kemudian setelah hamba Itu mengadak kepada Tuhannya Tuhannya datang Bagaimana talenta yang aku titipkan Aku tidak melakukan apa-apa Aku sudah memendamnya dalam tanah Dan kemudian Tuhan itu bilang Engkau hamba yang tidak bertanggung jawab Dan engkau hamba yang jahat Ya seperti itu Bagaimana kita mengasihi Kita mesti tulus Dan kita mesti bisa mengasihi Dengan bagaimana Tuhan Seperti kita dikasihi oleh Tuhan Susah enggak? Ya itu susah-susah gampang Kadang-kadang kalau kita Tahu bagaimana kasih Tuhan Itu bisa nge-flow aja Tapi kalau kita aja bebal Kita enggak tahu bagaimana kasih Tuhan Itu sangat-sangat susah Dan ya mulai dia mendekat sama Tuhan Jangan mendekat ke iblis Iblis hanya ingin membunuhmu Tuhan ingin kasih kamu Sebuah kehidupan yang jauh Yang kamu enggak pernah bayangkan Ya sekilas mengenai khutbahnya Saya akan doa buat anda Utamanya Yang tidak bisa mengasihi Yaudah ayo Tuhan Yesus Hamba betulah Tuhan Bapak penonton hamba Tuhan Yang utamanya Tuhan Tidak bisa mengasihi penendam Tuhan Saat ini juga Tuhan Sikap dendam itu pergi Loh nama Yesus Sikap bebal itu pergi Loh nama Yesus Hamba minta Tuhan Engkau kuatkan imannya Engkau kuatkan kasihmu Kepada kehidupannya Tuhan Yesus Supaya dia bisa menyebarkan kasihmu Kepada siapapun yang dia kenal Family-nya Anak Atau papa Atau mamanya Lebih lagi Lebih lagi Let's flowing now In Jesus name Saat ini juga Tuhan Kasih itu akan semakin mengumpul Mengumpul Dan juga semakin kuat Dan kuat Dalam nama Yesus Berkati juga Tuhan Bagi yang sudah mau mengasihi Sudah bisa mengasihi Mulai mengasihi Lebih lagi Lebih lagi Lebih dalam lagi Ku rindu kau Tuhan Lebih dari segala yang ada Lebih dalam lagi Ku cinta kau Yesus Ku mengasihi mu Deeper in love with you Deeper in love with you I love you More than everything in life Deeper in love with you Deeper in love with you Oh how I love you Lord Seperti lagu yang saya nyanyikan Begitu pula Engkau akan kasih kepada kami semua Utamanya menonton Tuhan Saat ini juga Receive in Jesus name Thank you Tuhan Thank you Jesus Dalam nama Yesus Haleluya Amin Ya sekelas mengenai Kutbahnya sangat-sangat singkat Bagaimana kita mengasihi Sesama kita Dengan kasih Tuhan Dan semoga aja Kutbah ini bisa memberkati Kalian semuanya Thank you God bless you Bye 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 подар Bye 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 Terima kasih telah menonton!